Halo semuanya, kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita anime Renai Bokun. Anime ini menceritakan tentang seorang Cupid atau Malaika Cinta yang memegang sebuah kiss note. Sebuah buku yang mempunyai kekuatan untuk mempersatukan pasangan yang namanya ditulis di dalamnya. Sang Cupid bernama Guri mendatangi rumah seorang pria bernama Aino Seiji yang nantinya menjadi fokus dalam anime ini. Seiji diharuskan menuliskan wanita yang ingin ia cintai agar tugas dari Guri dapat diselesaikan. Oke tanpa banyak ngomong, berikut pembahasan lengkapnya. Cerita dimulai dengan seorang bocil misterius yang tiba-tiba mendatangi rumah Aino Seiji. Bocil tersebut mengaku dirinya merupakan sinigami yang membawa pesan kepada Seiji untuk mencium seseorang. Jika pesan tersebut tak dilakukan maka ia akan meninggal. Ia bernama Guri yang membawa kiss note dimana orang yang tertulis di dalamnya akan meninggal jika tak mencium seorang pun dan jika menjadi pasangan mereka akan hidup abadi. Selain itu pasangan yang dituliskan di dalam buku tersebut akan menjadi jodoh bagaimanapun juga. Agar Seiji tak mati ia kemudian diharuskan untuk mencium seseorang. Mereka kemudian datang ke sekolahnya dan berencana menembak Akane yang merupakan gadis yang populer di sekolahnya. Seiji sudah memiliki perasaan terhadap Akane karena dirinya sempurna menurutnya. Tanpa disangka sebelum rencana dilakukan, Akane juga memiliki perasaan terhadapnya. Ia bahkan salah paham terhadap Seiji yang sedang berdekatan dengan Guri sehingga Akane hendak mengeksekusinya. Untungnya mereka dapat kabur dari sana meskipun pada akhirnya Akane mengikuti mereka kemanapun. Dari sini juga diketahui Akane sudah mencintai Seiji sejak lama. Dimana dirinya menginginkan Seiji untuk menembaknya. Namun malah dirinya mendapati Seiji sedang bersamaan dan perempuan lain sehingga membuatnya cemburu. Tanpa disangka, Guri malah menuliskan nama Seiji dan Akane sehingga pasangan baru telah terlahir dan ditakdirkan hidup abadi dan mencintai satu sama lain selamanya. Guri kemudian menjelaskan bahwa Akane salah paham mengenai dirinya yang bukan apa-apanya Seiji. Sehingga dengan ini hubungan Seiji dan Akane menjadi membaik. Mereka menyatakan perasaan satu sama lain dan jujur akan cinta yang dimiliki. Guri juga mengungkapkan bahwa jati dirinya yang sebenarnya merupakan seorang malaikat yang datang untuk mempersatukan mereka berdua. Guri kemudian tinggal bersama keluarga Seiji karena ia tak memiliki tempat tinggal di sana. Beralih ke scene lain, Akane merupakan tipe perempuan Yandere dimana dirinya sangat protektif melindungi Seiji dari siapapun bahkan ia rela melukai Seiji sebagai bukti cintanya. Rumor mengenai hubungan mereka pun menjadi menyebar dan dibincangkan oleh banyak orang. Namun kali ini terjadi kesalahpahaman lagi dimana Seiji menyelamatkan seorang siswi berambut kuning bernama Yuzu yang jatuh dari atap karena mencuri Kisnot. Akane mengaktifkan mode Yandere-nya dan malah mengejar si siswi yang sedang bersama pacarnya. Untungnya ia dapat kabur dan kemudian menuliskan dirinya di dalam buku tersebut meskipun pada akhirnya tak bisa dilakukan karena hanya malaikat saja yang bisa menuliskan pasangan di dalamnya. Dalam pengejarannya, Akane dapat dihendekan oleh Seiji. Dari sini juga diketahui bahwa siswi memiliki perasaan terhadap Akane. Namun Akane langsung menolaknya karena Yuzu merupakan saudara sekaligus adiknya. Ditambah lagi mereka merupakan satu gender. Cintanya pun tertolak mentah-mentah. Si malaikat Sableng malah menulis namanya akibatnya mereka semua menjadi pasangan satu sama lain dan hubungan pun menjadi semakin lebih rumit. Saking cintanya Yuzu terhadap kakaknya, ia bahkan rela memungut sampah bekas kakaknya setiap hari dan semakin stres seperti orang gila. Sementara itu hubungan Seiji dengan adiknya menjadi semakin lebih buruk. Untungnya Akane datang dan mencairkan suasana. Ia menjadi semakin dekat dengan Seiji dalam menjalani kehidupan sekolahnya. Hari-harinya menjadi bahagia karena mereka selalu bersama. Suatu ketika terjadi perampokan di mana Guri dan teman kelas Seiji disandra oleh para perampok. Salah satu perampok bahkan menembak Seiji yang sedang melindungi Yuzu. Yuzu untungnya dapat diselamatkan dan Akane pun datang dalam mode yanderenya karena tak terima pacarnya terkena serangan tembakan dari si penjahat. Kedua penjahat tersebut dihabisi seorang diri oleh Akane dengan sangatlah epik. Dengan begitu mereka berdua dapat dilumpuhkan dan Yuzu merasa bersyukur karena dirinya selamat dari tembakan. Ia sangat berterima kasih atas perlindungan yang diberikan oleh Seiji dan Akane. Sebagai pacar barunya, Akane selalu membawakan Seiji bekal sekolah. Tujuannya agar mereka dapat makan bersama. Namun di tengah makan bersama, Seiji curhat kepada Akane bahwa ia sedang mengalami konflik dengan adiknya karena sebab yang belum diketahui. Seiji dijauhi dan dibenci oleh adiknya padahal di waktu kecil hubungan mereka sangatlah dekat. Namun Akane tak dapat memberikan saran satupun karena hubungan Akane dengan sepupunya juga mengalami kebuntuan. Di tempat lain, Yuzu dan Guri mendekati Akua namun muncul makhluk aneh yang membuat mereka kemudian kabur. Seiji yang mengetahui hal tersebut kemudian pergi ke sana. Ia mendapati Akua sedang berada di atas pohon ketakutan karena dikejar makhluk misterius berbentuk pinguin. Guri yang datang ke sana juga tumbang olehnya. Untungnya Seiji datang di waktu yang tepat sehingga Akua dapat diselamatkan. Dengan adanya kejadian ini hubungan mereka pun menjadi membaik. Beralih ke scene lain, Seiji yang sedang bersama Guri mendapati perselingkuhan. Ia kemudian hendak melerai mereka namun dirinya malah berakhir dipukuli oleh si wanita karena salah paham. Selain itu buku kiss note yang ia bawa juga hangus terbakar. Yang akibatnya orang-orang yang sudah dituliskan namanya sebagai pasangan akan kehilangan kasih sayangnya satu sama lain dan tak memiliki rasa cinta. Sebagai hasilnya, Akane yang biasanya langsung merespon dengan cepat saat bertemu Seiji kini bersikap biasa saja seperti tak memiliki hubungan dengannya. Akane mengabaikan Seiji sepanjang waktu sehingga membuatnya tambah khawatir tentang keadaan tersebut. Untungnya Seiji mendapatkan pencerahan dari teman Guri bahwa hubungannya akan baik-baik saja meskipun buku tersebut telah hancur. Hal ini kemudian memunculkan pikiran baru bagi Seiji mengenai keadaan pacarnya tersebut. Sebagai bentuk pertolongan, teman Guri yang merupakan malaikat Qubit memberikan smartphone yang memiliki fungsi yang sama seperti kiss note. Sehingga dengan ini Guri bisa menjalankan misinya lagi. Namun di saat tersebut, Akane malah datang dengan mode yanderenya. Rupanya alasan Akane menjauhi Seiji adalah karena dirinya sedang menjalankan metode pacaran sesuai saran dalam majalah untuk menarik pasangan. Sehingga dirinya harus menjauhi Seiji. Di tengah hari saat para siswi sedang ganti pakaian, Yuzu yang sudah tidak tertolong jiwanya malah melakukan hal yang tak terpuji. Namun Akane tak peduli dengan hal tersebut. Yang Akane inginkan adalah Yuzu untuk menjadi anak yang baik dan tak membolos demi hal yang tak berguna seperti yang sedang terjadi. Selain itu, jika dirinya ketahuan, masalah akan menjadi semakin besar. Mendengar nasihat itu, Yuzu pun kabur karena kecewa akan kekakannya yang tak memperhatikannya sama sekali. Padahal dari sini diketahui bahwa Akane selalu menjaga Yuzu dari kecil hingga dewasa. Meskipun dirinya tak menaruh perasaan sama sekali terhadapnya. Untungnya hubungan mereka membaik setelah Seiji menjadi penengah dan mendekati Yuzu dengan lembut. Di esok harinya, Seiji masuk angin dan terkena flu akibat hujan kemarin. Namun kedekatannya dengan Akane membuat seluruh murid laki-laki merasa iri dan dengki dengannya. Selain itu, hubungan mereka harus terhalang karena Seiji dijebak oleh seorang perempuan bernama Shikimi yang menyekapnya karena ia memiliki perasaan terhadapnya. Shikimi menahan Seiji dan merasa kebahagiaan saat bersamanya. Akane yang mengetahui informasi tersebut lantas pergi untuk mencari pacarnya. Untungnya, Akane datang ke sana setelah mengetahui hal yang buruk akan terjadi kepada pacarnya. Shikimi merupakan sepupu Akane yang agak sakit jiwa. Ia ingin merebut Seiji dari Akane karena hal tersebut akan membuatnya merasa puas dan bahagia. Di saat tersebut pun, Guri datang ke sana dengan kostumnya. Sebagai persyaratan untuk melempaskan Seiji, Guri diminta untuk mencatat nama Seiji dalam smartphone tersebut. Agar dirinya bisa mengganggu hubungan Akane dengannya. Namun, Guri mengatakan bahwa Shikimi tak memiliki rasa cinta sedikitpun sehingga dirinya tak pantas dicatat dalam love phone. Hal tersebut kemudian membuat Shikimi pergi dari tempat itu meninggalkan mereka. Seiji dapat terselamatkan setelah ditangkap olehnya. Namun, Seiji malah hilang nafas dan tak sadarkan diri sehingga membuat Akane panik dan memberikan nafas buatan terhadapnya. Setelah usaha yang panjang, Akane dapat membuat Seiji siuman dan bernafas kembali. Kini tiba saatnya liburan sekolah bagi mereka semua. Seiji dan teman-temannya pergi berlibur bersama ke suatu pantai nan indah. Mereka menikmati waktu bersama di pantai tersebut. Bisa kalian tebak, Seiji dan Akane semakin dekat. Sedangkan, Aqua malah tampak murung karena kakaknya membawa banyak teman ke sana. Namun, di saat tersebut terjadi insiden di mana Aqua diserang oleh penguin yang sebelumnya menyerangnya. Akane lantas menyelamatkannya dan membawanya keluar dari dalam air. Beruntung, Akane dapat mengatasi si penguin sehingga Aqua menjadi aman. Dengan ini, perlahan Aqua menerima Akane sebagai calon kakaknya. Beralih ke Guri yang merupakan seorang malekat cupid. Ia penasaran dengan rasa cinta yang belum ia ketahui, sehingga ia berusaha meneliti kondisi dirinya untuk mencintai Seiji. Guri bahkan mencoba berpacaran dengan orang lain agar mengetahui bagaimana rasanya kasih sayang. Ia perlahan mulai mempelajari perasaan yang ia miliki terhadap orang lain. Dengan ini, Guri sudah mengetahui perasaan sebenarnya terhadap Seiji. Sementara di tempat lain, ibu Akane yang sedang menyelidiki hubungan anaknya dengan Seiji dengan menginterogasi si Kimi. Akane bahkan ditahan oleh ibunya karena ia tak terima anaknya yang dikenal sadis dan kuat malah berakhir mencintai seseorang. Sang ibu meminta Akane untuk memutuskan Seiji sehingga dirinya tak bisa menolak. Akane harus kembali ke rutinitas yang dulu ia lakukan di mana ia harus patut terhadap ibunya dan tak memiliki perasaan sama sekali. Ia juga mengingat pertemuan pertamanya terhadap Seiji di mana ia merasakan kasih sayang dari seorang teman dan dukungan dari orang lain. Dari sinilah awal mula Akane tertarik dengan Seiji. Tak berhenti di situ agar Akane tak deka dengan pasangannya, Seiji terus diawasi oleh pihak keluarga Akane. Karena dalam tradisi keluarga Akane, para anggota keluarganya tak diperbolehkan merasakan yang namanya cinta. Dengan begitu, Seiji membulatkan tekad untuk menolong Akane dan mengubah takdir keluarganya. Guri dan Yuzu juga datang membantu di sana. Mereka dapat mengelabui para pengawal dan masuk ke dalam rumah. Tetapi Akane malah menyerang mereka dan tak peduli lagi dan mereka berdua yang sedang menyelamatkannya. Seiji yang datang ke sana pun tak bisa apa-apa dan hanya bisa menjadi beban karena ia langsung tertangkap oleh keluarga Akane. Dirinya rela melakukan apapun agar Akane dapat terselamatkan dari doktrin salah yang diberikan oleh ibunya. Di saat terakhirnya, Seiji untungnya dapat menyadarkan Akane meskipun dirinya hampir terbunuh di sana. Ia sadar akan perasaan yang dimiliki terhadap pria di depannya. Sehingga ia memutuskan untuk jujur dan memilih jalan yang dilarang oleh ibunya. Belum selesai di situ, ibunya kini memusuhi anaknya. Untuknya, ibu Yuzu datang ke sana dan dimulailah konflik antar ibu klen. Ameisa tak terima akan keputusannya dan dimulailah pertarungan tersebut. Mereka bertarung dengan sengit untuk mempertahankan idealisme yang dimiliki. Pada akhirnya, pertarungan mereka pun dapat terhenti. Karena Akane dan Seiji meminta ibu Akane untuk merestui hubungan mereka. Mereka siap menanggung hukuman agar hubungan mereka tetap direstui. Ia kemudian mengizinkan hubungan mereka meskipun nantinya akan ada hukuman yang sebanding terhadap anaknya tersebut. Selain itu, hubungan Akane dan Yuzu pun membaik di momen ini. Di scene selanjutnya, Shikimi pindah ke kelas di mana Akane berada. Ia ditugaskan untuk mengawasi sepupunya dan Seiji sesuai perintah dari ibu Akane. Namun hubungan Akane dan Seiji semakin lebih dekat karena Akane sering berkunjung ke rumah Seiji dan menginap di sana. Akan tetapi, keberadaan Guri di sana membuat Akane murka karena ia baru tahu Guri tinggal di sana. Yuzu pun menginap di sana agar lebih dekat dengan kakaknya. Mereka saling bekerjasama untuk melakukan kegiatan rumah bersama. Perlahan-lahan satu persatu, teman Seiji merasa kagum akan sifatnya yang baik terhadap semua orang. Akane sebagai seorang perempuan juga pandai masak sehingga menjadi nilai plus untuknya di depan Seiji. Di malam hari sesuai janji yang ia buat, Seiji memberikan hadiah untuk Akane karena ia telah berbaikan dengan Guri. Malam yang bahagia bagi mereka berdua. Terima kasih. Tidak, tidak. Itu... Di pagi harinya, Guri pun menghilang dari rumah Seiji. Ia tak tahu kemana perginya si Qpid tersebut. Berbeda dengan yang lainnya, Akane malah senang bukan main karena lawannya lenyap dari hadapannya. Seiji kemudian meminta Shigimi untuk membantunya. Namun sebab menjauhnya Guri dari mereka adalah akibat nasihat Shigimi terhadap Guri untuk menjauhi Seiji. Tanpa disangka di saat Seiji bertemu dengan Guri, ia mengatakan hal yang buruk terhadapnya. Sehingga membuatnya kehilangan emosi dan berubah ke mode iblis. Guri hilang ingatan dan pergi dari sana setelah kesalahan yang dibuat oleh Seiji yang selalu mengabaikannya. Kini Guri menjadi iblis penghancur hubungan manusia terbalik dengan tugasnya yang sebelumnya. Seiji, Yuzu, dan Malaika teman Guri kemudian merencanakan untuk menyelamatkannya. Mereka bahkan pergi ke neraka setelah jiwa mereka berpisah dari tubuhnya. Seiji mencari Guri ke dunia neraka karena ia sudah sadar akan pentingnya keberadaan Guri di sisinya. Namun penyamaran mereka sebagai iblis ketahuan akibat adanya Shigimi di sana. Penjaga neraka mengejar mereka dari segala sisi. Untungnya Akane datang ke sana untuk membantu penyelamatan yang mereka lakukan. Bahkan Akane bertarung dengan Guri dengan harapan dapat mengembalikan jiwanya. Namun hal tersebut percuma saja. Guri berencana mengambil cinta yang dimiliki oleh Akane terhadap Seiji. Entah bagaimana pada akhirnya Guri dapat terselamatkan setelah ditolong oleh Seiji dan merasakan perasaan yang sebenarnya ia miliki terhadapnya. Rasa cintanya menjadi penolong baginya untuk tersadar kembali. Meskipun begitu, hal ini malah membuat Akane tambah murka akibat kembalinya rivalnya tersebut. Dengan begitu hubungan mereka kembali menjadi normal dan bandu pertempuran seperti sebelumnya untuk memperebutkan Seiji. Oke mungkin itu saja seluruh alur cerita anime Renai Bokun. Sebuah anime di mana seorang main karakter dikelilingi banyak perempuan dan sangat beruntung mendapatkan privilege dari sebuah case note. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan sub breaknya cuy. Terima kasih telah menonton.